Cinta bisa membuat seorang menjadi baik dan bahkan cinta pun bisa membuat seorang menjadi jahat. Cinta, jangan berani bermain cinta. Berani bermain cinta berarti Anda berani bermain api. Ketika Anda berani bermain cinta, resiko akan Anda hadapi dua. Bisa membuat Anda menjadi tertawa atau justru membuat Anda jadi sengsara. Dan kita menyadari cinta itu pasti ada di batang tubuh manusia. Hidup tanpa cinta, bagikan HP tanpa kota. Paham gak ikan makan-makan? HP gak ada debak kota, nyanyok kawan-kawan, buka Youtube gak ada kawa, WA gak ada kawa, IG gak ada kawa. Jadi hidup tanpa cinta, bagikan HP tanpa kota. Hadirin walhadirat rahimakumullah wa hadakumullah, tibalah kita kepada acara inti yaitu tausiyah agama, ceramah agama yang akan disampaikan oleh al-muqarram wal-muhtaram al-ustaz Muhammad Yanur. Kepada beliau kami sediakan waktu yang seluas-luasnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 sebuah rangkaian acara yang dikemas dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang mana disebut oleh Allah apabila dibacakan Al-Quran perdengari diam pasti kalian diberi rahmat terus rangkaian acara ini dibacakan sejarah hidup baginda Nabi tadi sudah dibacakan melewati riwayat maulid simpud durar sekarang kita mendengarkan sebagian dari sejarah hidup Nabi yang berkaitan spesial dengan Israwan Mi'raj lalu dikemas lagi acara ini dengan mengingat haulnya seorang wali yang mana di dalam althar disebutkan inda zikris solehinna tatanazzalu rahmatul rahmanil ghafar diketika dikisahkan sejarah hidup orang-orang soleh maka Allah Ta'ala menurunkan rahmat jama' daripada rahmatun artinya banyak rahmat yang diturunkan oleh Allah maka kita berharap melewati rangkaian acara malam hari ini yang dipastikan dan dijanjikan kita dapat rahmat mudahan kita berataan menghadir malam hari ini mengantongi rahmat Allah yang sangat banyak serta kita berdoa kepada Allah berkat rahmat yang kita kantongi pada malam hari ini Allah menjadikannya wasilah kita bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad dan para kekasihnya di dalam sorganya Allah bi ghairi hisab amin ya rabbal alamin hadirin sekalian kejadian Israwan Mi'raj baginda Nabi terjadi pada satu tahun sebelum peristiwa hijrah ada yang mengatakan lima tahun sebelum Nabi hijrah tahun di mana Nabi Isra Mi'raj kontroversi ada perbedaan pendapat satu memadahkan sebelum hijrah satu tahun yang kedua memadahkan sebelum hijrah lima tahun malamnya malam Senin tanggalnya 27 tapi bulannya berbeda-beda ada yang memadahkan 27 Rabi'ul Awal ada yang memadahkan 27 Ramadhan ada yang memadahkan 27 Syawal ada yang memadahkan 27 Rajab dan ini dikenal di mana-mana serta diamalkan di mana-mana 27 Rajab umur Nabi pun ada yang menyebut 51 tahun ada yang menyebut 51 tahun 9 bulan ada yang menyebut 52 tahun jadi kalau kita simpulkan peristiwa Isra Mi'arat ini tidak lepas daripada khilafiyah atau istilah kerennya kontroversi apa guna kita mengkaji kontroversi ini gunanya menambah wawasan ilmu kita jadi mun kita ada mendengar orang ngisahkan Isra Mi'arat lain pada yang lain tanggalnya jangan bingung kalau kok orang mengambil di kitab lain kita jangan langsung menyalahkan biasakan hidup itu jangan langsung menghakimi orang lain melainkan Anda terlebih dulu cek di mana sumber yang ia katakan tersebut kalau referensi dalilnya betul dan bisa dipertanggungjawabkan akhlak kita kaum muslimin terima dengan lapang dada jangan sampai perbedaan pendapat malah maulah hati kita jadi rigat jangan tirulah akhlak nabi in husima yasmut wala yujawib nabi apabila didebat nabi baranai dan kadang menjawab artinya nabi Muhammad orang yang paling kadang ketujuh bekancangan urat bulu nabi paling kadang ketujuh lah kita jangan ketujuh bekancangan urat bulu mun kita ilmu ala kadernya jangan mengancangi orang yang ilmunya banyak pada kita kainah ketahuan orang pada umwal bungwal itu jangan ditampayakan dipatak saja ini hakun mengancang eh orang ketahuan pada umwal ini gara-gara seorang mengancang jadi jangan kita ke itu siapa saikip disi ilmu pasti ketujuh nyalahkan urat nah itu gunanya kita mengetahui ilmu khilafiyah sekira ada perbendaharaan ilmu dan bila mandangar orang membaca lain pada nang lain oh kita sudah tahu berarti si dini memakai riwayat nang lain bintoh jadi kadang mudah menyalahkan oh orang di dalam perjalanan isra mi'orat perjalanan yang super super ajaib ini isra mi'orat ini perjalanan paling ajaib dan perjalanan yang mustahil bisa diterima oleh akal manusia kalau kita hendak mengkalkulasikan perjalanan nabi mekah ke falostin satu bulan pakai on tanang laju mun'un tanya galai setengah dua bulan yang sampai mekah falostin sebulan normal falostin naik ke langit 500 tahun langit pertama kedua 500 tahun perbuah langit 500 tahun kalau kita menghitung tulaknya aja nabi dari mekah ke langit ketujuh belum dihitung mustawa belum kita menghitung sampai ke langit ketujuh aja nah ada keterangan dari ulama kita dari falostin naik ke langit ketujuh itu aja sudah memerlukan umur 4000 tahun satu bulan itu belum boleh berarti kalau nabi pipi pulang pergi dari mekah naik ke langit ketujuh naik ketujuh balik lagi ke mekah 8000 tahun dua bulan itu belum sidratil muntaha belum mustawa belum nabi mencapai masuk ke satu alam yang malaikat jibril pun keresuah masuk bisa dipastikan kalau kita kalkulasikan kita hitung jarak perjalanan nabi muhammad itu memerlukan waktu puluhan ribu tahun bahkan mungkin bisa ratusan ribu tahun dan ini mustahil menurut akal kalau kita ingin memakai rasio pasti jawabannya impossible pasti itu rasio kita tidak menerima akal kita tidak akan bisa memikirkan tapi kalau kita menerima dengan hati menerima dengan iman pasti kita percaya karena apapun tidak ada yang mustahil bagi Allah ta'ala panjang pada itu perjalanan kawai Tuhan maulah singkat pada perjalanan inilah orang kafir banyak tambah kafir orang islam bahkan imannya lama bisa jadi murtad ada masuk akal akal terus mengukur nyata ada masuk nah kita alhamdulillah tak pisah lawan rasulullah ribuan tahun tapi kita percaya dengan kejadian isram ya alhamdulillah benar nah di dalam perjalanan isram ya ini banyak sekali Allah memperlihatkan macam-macam fenomena kepada nabi kita muhammad yang tentunya ini untuk pelajaran kesan kita berdatan diantaranya wabainama huwa yasiru pada ketika nabi sedang berjalan idh huwa bisyikhin yada'uhu muntahyan alat tariq tiba-tiba ketika nabi berjalan di perjalanan isra itu nabi menemui dengan orang tuha nabi bertamuan lawan orang tuha ada di pinggir jalan orang tuha nih ya gul seorang orang tuha tadi berucap halumma ya muhammad halumma ya muhammad sini sini wahai muhammad orang tuha tadi berucap maka jibril berucap bal sir ya muhammad kadak jalan jalan terus terus berjalan wahai muhammad jir malaikat jibril orang tuha tadi nyuruh singgah jibril nyuruh bertarus maka nabi berucap siapa ini wahai jibril maka jibril menjawab ini adalah musuh Allah yang bernama iblis yang menghandaki engkau condong kepadanya nah disini di perjalanan ini kalau kita membahas perjalanan isra mi'arat ini adalah perjalanan spiritual seorang hamba menuju kepada tuhan dari pergerakan gerak gerik nabi perbuatan nabi apa yang dikerjakan nabi apa yang diarahkan oleh malaikat semuanya itu adalah awal menuju kepada tuhan puncaknya kainah perjalanan itu nabi bertamuan dengan tuhan sampai menikmati bagaimana indahnya berhadapan dengan tuhan tapi sebelum nabi menghadap tuhan nabi itu menemui macam-macam gangguan macam-macam pemandangan macam-macam godaan diantaranya yang ditamui nabi di perjalanan nabi dipanggil oleh orang tuha yang menyuruh singgah tapi kan nabi ada bisi pembimbing yaitu malaikat Jibril disinilah pentingnya dalam perjalanan seorang salik menuju Tuhannya kadakawa lepas daripada bimbingan gurunya mimpi pian lamun handak ma'rifat mun kadadabisi guru mimpi mahayal kadakawa hendak merasakan ma'rifat lamun kadabisi guru kadakawa orang tersebut hendak jadi kekasih Allah lamun kadabisi guru dohir syariat ikhtiar yang paling utama harus kita gawi untuk mendekatkan diri kepada Allah kita berisi paguruan suksesnya abah guru sekumpul itu kayak apa apakah suksesnya abah guru sekumpul dengan cara imbah lahir artinya langsung jadi orang hebat langsung jadi orang hebat kayak kita kenal abah guru berproses mulai dari lahir memang memiliki kegenjilan ada keistimewaan lahir awak biru menangis kada kakanakan lahir awak habang menangis abah guru awak biru nangis kada didoakan oleh tuan guru haji abdurrahman mau awak sidin habang mau suara tangis keluar menyusuh pulang kada mau pas kada mau menyusuh tuan guru haji abdurrahman menjulur akan ilat mau menyusuh pakai banyuli tuan guru aneh proses menuju kepada makom yang tinggi dididik oleh kuitan dididik oleh pandinian belajar mengaji lawan guru hasan pasayangan masuk ke pesantren darussalam mengaji lawan guru guru nak ada di martapura terus beliau mengaji ke bangil bahkan sampai ke tanah suci khusus khusus khususnya beliau waktu di bangil siapa nama arahkan guru bangil khalwatnya dimasukkan guru kaluar khalwatnya dikaluar akan guru apapun gawian guru sekumpul dibimbing oleh guru bangil bahkan sampai si din dapat duit bernelpon lawan guru bangil ini di 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 nah inilah orang sukses orang sukses itu ada guru nama iritnya karena tangkap lapasan guru ini bujuran sampai muridnya bisa berhasil nah makanya dibalik suksesnya abah guru sekumpul itu ada guru yang sangat luar biasa membuat beliau sukses seperti itu makanya dibalik murid yang sukses dibalik murid yang hebat pasti ada guru yang sangat hebat pasti ada makanya sampai aden mau ucapkan di banua kita nijer ada tiga syarwani nengharat satu syarwani abden bangil guru bangil memang asli orang banjar tapi pindah ke bangil surabaya yang kedua syarwani zuhri balikpapan asli orang sungai gempa marabahan pindah ke balikpapan kilometer 19 setengah mendirikan pondok pesantren yang namanya pondok pesantren syekh muhammad arsyad albanjari sampai sekarang pondoknya megah mewah santrinya masyaallah luar biasa asli orang sungai gempa marabahan pindah ke balikpapan yang ketiga syarwani kastan di martapura kubah sidin diluar daripada makom kuitan guru sakumpul jakanya abah ulun orang alim orang harap kira ada empat syarwani yang harap di kalimantan termasuk abah ulun karena abah ulun tidak syarwani jadi jaka tidak syarwani abdan bangil syarwani zuhri balikpapan syarwani kastan martapura syarwani abah yanur kalwa jaka tidak itu tapi abah ulun orang awampang jadi orang buat hadis itu ya Allah didikan guru bangil nama olah luar biasa nah di perjalanan isra mi'rad nabi kita muhammad diarahkan oleh malaikat jibril bisa pian bayangkan seandainya ini seandainya ini kita bicara dohir bukan bicara hakikat dohirnya jibril itu paguruan rasulullah men bicara hakikat kadakah itu bang justru jibril itu ada karena berkat nabi muhammad itu bicara hakikat kita bicara dohir bukan bicara hakikat seandainya perjalanan nabi muhammad itu kada denang mairit kira-kira apa yang terjadi ini bicara dohir sekali lagi bicara dohir bukan bicara urusan yang lain karena ada guru nama irid lalu dipadahi sidin waktu nabi dihiyaw halum ma ya muhammad halum ma ya muhammad sini sini muhammad uji orang tuha tadi sir ya muhammad jir malikat jibril jalan jalan jangan dihirani dengan ini disuruh oleh malikat jibril nah nabi karena disuruh oleh paguruan berjalan nabi pun berjalan karena disuruh oleh paguruan nah ini orang berguru jalan berjalan 7 tahun berjalan 7 tahun 7 tahun karena simnya berjalan cuma 7 tahun habis 7 tahun beranai di kampung kayak itu itu orang bisik guru jalan jalan ketika sudah berjalan maka nabi pun betakun selayaknya jadi anak murid betakun lah lawan peguruan siapa siapa wahai malekat jibril siapa 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 ini adalah musuh Allah yang bernama iblis ia menghandaki engkau condong kepadanya sekira-kira di perjalanan itu nabi muhammad lebih memilih kepada iblis ketimbang menghadap kepada Allah ini ditemukan nabi saat di perjalanan isram mi'arat apa artinya disini satu dari perjalanan ini orang yang akan menghadap Allah tidak akan pernah lepas daripada tipu daya iblis karena pernah lepas iblis sudah bersumpah akan menyesatkan umat nabi adam sampai kapanpun makanya iblis itu kan minta kepada Allah cuma satu waktu berharinya di dalam sorga berdiam bahkan jadi guruannya para malaikat iblis itu pintar iblis itu alim iblis itu panas sehat malaikat tapi karena sombong tidak mau tunduk dengan perintah Allah tidak mau menghormat lawan nabi adam akhirnya diusir daripada sorga dengaran iblis iblis itu artinya jauh daripada rahmat Allah keluar daripada sorga memang dikeluarkan dari sorga didiamkan di naraka berumuran tapi apa permintaan iblis satu iblis meminta ya ya Allah kami siap hidup di dalam naraka tapi sebutin kami minta izinkan kami menyesatkan anak cucu nabi adam silahkan dia Tuhan Allah beri keleluasaan kepada iblis dan anak buahnya untuk menyesatkan anak cucu nabi adam mulai saat itulah dinyatakan iblis adalah musuhnya manusia sampai kapanpun apalagi berbicara orang yang menuju kepada Allah salik orang yang menjalani jalan kepada Allah kada pacang lepas daripada tipu daya iblis makin tinggi derajat keimanan seseorang makin soleh kadar seseorang makin kuat tipu daya iblis kepada orang tersebut istilahnya kayak ini iman kita sekelas pembakal pembakalnya iblis menurut iman kita sekelas presiden presiden iblis menurut iblis itu bukan main-main musuh kita bujuran musuh kita bujuran dan ini kada pacang bermandak kecuali kita ini mati masuk naraka bekawan lawan ini dan itu memang kehendaknya visi dan misi iblis iblis itu mengandaki nabi muhammad itu mau empati ini malam itu sekira-kira singgah menunti ini jangan menunti Allah itu kehendak ini dan ini akan luput daripada tipu daya iblis bagaimana iblis melancarkan tipu dayanya macam-macam caranya di dalam kitab min hajul abidin imam hujatul islam abu hamid muhammad bin muhammad bin muhammad bin ahmad al-ghazali beliau menyebut ada tujuh langkah iblis syaitan menyesatkan orang-orang yang menuju kepada Allah langkah yang pertama apa langkah yang pertama jelas langkah yang paling awal dilakukan iblis menyuruh orang jangan menggawi dosah kita hendak 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 sumpah yang dosah malapah Allah maulah sumpah yang asar berabah dulu berabah awak lapah bawa enjoy nyantai hulus itu itu memang langkah pertama gagal di langkah pertama pindah ke langkah yang kedua amun kita di langkah pertama ini sudah kalah berarti iman kita ini sehujung kuku dosah dosah yang disaitan sembah yang hileh rendah yang siang ini imannya lamahan para saja setan sekali kutiup itu warah rambut joranda gue para oh oh kadem mempan langkah pertama pindah ke langkah yang kedua sembah yang haikam jasytan tapi kainah aja kainah juhur lawas lagi orang nyerbang juhur sampai jam tiga lewat lawas lagi santai loh akhirnya menunda ditunda 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 sampai akhir waktu bisa tuh kaito lepas juga disitu kada lulus misalnya pindah kecara yang ketiga jin ha sembah yang tapi lejui ancap ancap yang sembah yang kaya matok beres tarawih 20 rakaat 10 menit untuk memperkisah cucuk kainah bolog lain nantuh ha empat yang mati warah lagi pun nangguh bisa mati bang apa orang keruk 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 pinggang kada sawar kucur keruk 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 ayo tipu daya siapa tipu daya syaitan lawan iblis inyak ada kawan nyuruh yang meninggalkan sembah yang hajanya tapi laju sehingga tumak ninah berhutang nantilah tumak ninah berhutang kada betum mak ninah maksudnya sembah yang cok lepas jual daripada situ pindah lagi ayo haikam bacaan santai santai bagus bacaan ikam masuk riak dalam sini dibuatinya diulahnya kambang macam-macam dalam dada ikam suara nampah harapnya ikam nipang nambaca ayat maulah orang menangis ikam nipang ikam ini kada ada tandingannya wah ini maaf dalam hati bila mau nanggok i pang lah mundira rasa aku nampah harapnya ujar mulai dah rabah di langkah nangka empat banyak nanggugur disitu kada mampan juga pindah pulang masuk akannya ujub ke dalam hati nah jah setan ikam ini dasar suara harap dasar sara bermacam kada ada tandingannya ikam ini mulai mengakui kehebatan diri ihlah aku nipang aku nipang aku nipang aku nipang aku hajanan timbul dapatnya pulang kada kada jua orang ini ria kada masuk ujub kada masuk pindah ke tingkat nangka enam ini mulai tingkat yang termasuk sulit apa tingkatnya nangka enam diiming iming karamat minum setan ikam beribadat rajin rajin caangkal caangkal bagus bagus bacaan ikam kaya ikam diulah Tuhan jadi wali ikam karamat itu kaya pib soleh tanggul itu kaya guru sekumpul ilah setan mulai dalam hati ilah apa gunanya aku beribadat mengadai karamat mulai tujuan beribadat hendak onting karamat layau dan niat Nah bila sudah takas itu untingan Nah syaitan bambek Oreej syaitan lapah ikam mahalwat Dapatku nyasatakan ikam Diiming-imingnya karamat Nah makanya Orang wali itu pian Dengan hal karamat Orang wali paling kadaka tuju karamat itu Ditampayakan Bahkan Alhabib Abdullah bin Hussein bin Tahir Beliau mengibaratkan Karamat itu seperti haid Bagi wanita Kayak padara haid itu kelihatan orang Supan Ada kita yang jadi wali ini Hendak benda bakaramat Hendak benda sampai sakti Itu jakawan arifin namoro Tahan dulu dah supaya kada turun hujan Sekalinya ada seri kada hujan Baharat juga ikam Siapa dulu dong Betapa ada Orang wali itu Orang wali itu paling anti Menampayakan karamat kecuali Terpaksa Terpaksa tuh biasanya mau keluar Orang wali itu Ada juga wali yang biasa Mengeluarkan karamat Namun sesama wali Mudil kayak pemainan Tapi sama pada wali Ada apa Orang hati berasih Berataan Namun kita yang lali-lali Ini yang lihai Ada kawan Tapi yang rigat tuh Pang hati Hendak yang mudil gaya Minta tangguh sakti Terus tuh Jangan Jangan ada sedikitpun Hendak mounting karamat Orang wali itu Supan Biar bila keluar karamat Ya tiabah guru tuh Banyak karamatnya Pas hendak hold Itu kalampayan Nyata-nyata tuh Dalam pagar tuh banjir Di dalam pagar Bisa dalam pagar banjir Tapi liat ya Ditundakah Ujar Ujar ayah irsyad Ditundakah acara Ada jisih din Tapi acara esok Sahanya esok Kareng banyu Kareng Tuntung acara Banjir pulang Artinya Banyu itu Basingkir Sementara Abah guru Hendak mau adakan acara aja Karamat itu Cuman Orang wali ini Bila tak tampai karamat Sebujurnya Supan Keadaan Kayak kita Kita bila tak tampaian Sakti Lu hendak nampai Hendak lagi melihat Ujar naware Misah cakah Benda muha Nah Jangan Jangan Kayak itulah Apalagi Sampai masuk Ke langkah Yang ketujuh Wah itu Sudah presidennya Syaitan Dan turun Kalau di tingkat Nah 6 Banyak Nang gugur Jangan di tingkat 6 Kita nih hingga 3 Gugur Dapatnya iblis Makanya iblis Pian Pintar Banget Manipu kita Pintar Kita Pintar lagi Iblis Nah makanya Hati-hati Benar Kita Baik ibadat Bisa Disuruhnya Kita baik ibadat Tapi salah Kita menjalanakan Salah Menjalanakan Cangkal Berjaga malam Subuh Parai Itu Tipe Daya Iblis Aja Jajar iblis Mana hajud Ikam rajin-rajin Allah berfirman Wa minal layli Fatahajjad Bihina Filatallak Asa Ayyaba Asaka Rabbuka Makom Mahmuda Ikam Bila rajin Betahajud Ikam Kena diangkat Derajat ikam Di dunia Ikam dimuliakan Di akhirat Ikam dimuliakan Tahajud Cangka-cangkal Jangan berguringan Kena Jajam 4 Mereka Mengantuk Hanyar guring Pas Jajam 8 Hanyar bangun Itu Ini termasuk Tipu daya syaitan Hati-hati Hati-hati Benar Ini tipu daya Tipu daya syaitan Halus Pian tipu dayanya Nah makanya kita ini Berusaha Menghindari Tipu daya syaitan Dengan sungguh-sungguh Bahkan Abah Guru Sekumpul Itu ada Menulis Di dalam kitab Imdad Doa Imam Muhammad Bin Wasiyah Imam Muhammad Bin Wasiyah Ada Bisi doa Yang paling Ditakutani oleh Syaitan Bahkan Doa ini Bila anda Tersebar Kadang-kadang Syaitan Menggoda Kepada si Ustadz itu Supaya Kada ingat Bacaannya Kadang-kadang Si Ustadz ini Misalnya Berjanji Ini doa Paling ditakutani Syaitan Kainah Pian Minggu Dudi Ulan Potokopi Akan Jatuan Guru Harau Sampai harinya Kali ingat Potokopi Supaya doa itu Jangan tersebar Itu memang Kehandak Syaitan Apa doanya Allahumma Allahumma Jangan Jangan Doa ini Bila dibaca Diijabah oleh Allah Maka Tidak ada Celah Bagi Syaitan Dan Iblis Untuk Menggoda Kepada Orang Tersebut Makanya Syaitan Takutan Benar Doa ini Sekiranya Jangan Sampai Ke Orang-orang Nanti Kira Pian Hapal Lagi Tidak Harapan Mau Dilihat Muhane Coba Buka Imdat Cari Doa Imam Muhammad Bin Wasyih Doa Imam Muhammad Bin Wasyih Ya Allah Allahumma Innaka Salab Ta'alaina Aduan Basyiran Bi'uyubina Ya Allah Pian Memberi Kemampuan Kepada Musuh Kami Aduan Basyiran Melihat Dengan Kekurangan Kami Pian Memberikan Kemampuan Kepada Iblis Melihat Kekurangan Kami Jadi Inya Tahu Dimana Kelamahan Kami Muttali'an Ala Auratina Inya Bujur Bujur Menguasai Tekniknya Bagaimana Ia Mengetahui Akan Dimana Celah Untuk Menggoda Kami Kekurangan Kami Ini Tahu Benar Yorana Hua Wa Wakabiluhu Min Haisulana Rahum Inya Melihat Lawan Kami Kami Kada Melihat Lawan Inya Musuh Kita Masalahnya Kada Tak Lihat Jakanya Iblis Tak Lihat Kawa Bantem Bian Bina Menyanyarik Iblis Tapau Tamparan Tanai Tapi kan Orangnya Kadada Musuh Ini Kadada Inya Kawa Melihat Kita Tapi Kita Kadang Melihat Inya Ini Berat Musuh Kita Termasuk Iblis Syaiton Jin Ini Kadang Kau Dilihat Oleh Kita Makanya Kadang Kadang Orang Bahari Itu Bisa Kepuhunan Ada Burit Bang Burit Jurang Apa Maka Bang K Pintakan Banyu Terduduki Anak Jin Jadi Dikacak Oleh Jin Bang Burit Sabalah Gana Sabalah Burit Bisa Atau Misalnya Mamingkalong Asam Bahari Itu Kan Hantu Banyak Dia Mendebuhan Asam Takut Mamingkalong Bulit Kekan Nurang Tapi Mamingkalong Anak Kurang Takut Berarti Seorang Mamingkalong Asam Tingkal Bulit Sampai Katuhan Jalan Tual Tapi Mamingkalong Anak Kurang Inya Ada Dilihat Buhannya Kita Kita Melihat Tapi Inya Melihat Lewan Kita Ini Berat Musuh Kita Maka Karena Musuh Kita Berat Apa Yang Kita Minta Kepada Allah 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 Ya Allah Ulah Musuh Kami Putus Asa Sebagaimana Pian Meulah Putus Asa Daripada Rahmat Pian Ulah Putus Harapan Menggoda Kami Sebagaimana Pian Memutus Inya Daripada Rahmat Pian Waba'id Bainana Wabainahu Kama Ba'at Tabainahu Wabain Jannatik Jauhakan Inya Daripada Kami Sebagaimana Jauhnya Inya Lawan Sorgabian Inna Ka'ala Kulishayin Kadir Pian Maha Kuasa Kami Kada Kuasa Tapi Pian Maha Kuasa Kalau Doa Ini Diijabah Oleh Allah Maka Orang Membacanya Pasti Kada Ada Celah Bagi Syaitan Dan Iblis Untuk Menggodanya Makanya Syaitan Ini Paling Muar Iblis Paling Muar Bila Ada Orang Meajarkan Doa Imam Muhammad Bin Wasya Muar Aku Iblis Ikam Malam Ini Ikam Menyampaikan Aku Muar Ikam Iblis Sarek Sarek Nah Makanya Makanya Musuh Kita Luar Biasa Benar Lalu Kita Kuat Kuat Bisi Senjata Ini Iblis Nah Ma'asyara Muslimin Iblis Ketika Sudah Berhasil Menggoda Kita Kemudian Kita Diterjatuh Maka Saat Kita Terjatuh Dihuhwasinya Pulang Ini Misalnya Kita Ini Manusia Kita Mengaku Lain Pada Nabi Dan Rasul Manusia Tukad Berdusanya Berdusa Berdata Amunnya Nabi Dan Rasul Maksum Maksum Kalau Kita Na'awam Ini Nyata Ada Rancak Digoda Oleh Iblis Digoda Oleh Syaitan Terjatuh Lah Kita Dalam Dosa Pas Kita Jatuh Ke Dalam Dosa Masuk Pulang Nah Caitan Ikem Ini Banyak Banyak Berdusa Saking 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 Banyaknya Dosa Ikem Kira-kira Ditanding Lawan Dosa Yang lain Ikem Pembanyaknya Ikem Baik Sakakali Membuat Dosa Bekurinah Ikem Di hadapan Tuhan Sudah Tercoreng Jua Muha Baik Terus Saba Bulik Lagi Nek Matih Dosa Itu Dihuhuasinya Pulang Bila Managuk Pandirnya Saitan Sedang Kauan Batubat Aku Ini Kawannya Aku Hirang Sudah Aku Berdusa Mulai Bumi Sampai Langit Dusaku Haja Itu Berarti Dapetnya Amun Orang Nama Lawan Lawan Saitan Tegugur Ini Kepada Kemaksiatan Bangkit Lagi Jatuh Kepada Dosa Tobat Jatuh Kepada Dosa Tobat Kaito Dada Bang Termasuk Wali Wali Pun Bisa Tahilap Wali Itu Kepada Maksum Wali Itu Makomnya Cuma Mahfuz Dijaga Bukan Maksum Kalau Maksum Seperti Para Nabi 100% Kepada Ditagawi Dosa Kalau Wali Bisa Tahilap Wali Bisa Tasambat Neng Apa Tapi Orang Lakas Begulik Sampai Ada Istilah Kita Pernah Mendengar Guru Kita Menyampaikan Ada Orang Betakun Lawan Al-Imam Abu Yazid Al-Bastami Ayaz Apakah Orang Wali Bisa Bezina Apa Jawaban Sini Naam Iya Bisa Terjatuh Karena Orang Wali Itu Kan Kelasnya Kada Maksum Mahfuz Ini Dipahami Bujur Tapi Bedanya Orang Wali Lawan Kita Orang Awam Bedanya Kita Orang Awam Kadang Kadang Menunda Nunda Taubat Orang Wali Kan Bila Tagugur Membulik Betubat Disayangi Tuhan Pulang Itu Orang Wali Bilanya Tagugur Pulang Ditahani Siden Supaya Terjatuh Dalam Masyiat Terjatuh Siden Laka Siden Betubat Itu Orang Wali Seseorang Yang Baik Bukan Berarti Tidak Pernah Berbuat Salah Tapi Orang Yang Baik Orang Yang Berani Mengakui Kesalahannya Dan Tobat Dari Kesalahannya Itu Orang Baik Makanya Sampai Rasulullah Itu Memberikan Kabar Gembira Orang Nang Betobat Sama Orang Nang Kadada Berdusa Bila Mau Betobat Dusanya Hilang Disayangi Tuhan Pulang Kayaknya Berjalan Menjalani Kehidupan Diguda Pulang Tegugur Betobat Pulang Betobat Lagi Gugur Lagi Tobat Lagi Gugur Lagi Tobat Lagi Gugur Lagi Tobat Lagi Kayak itu Tarus Makanya Pian Jangan Dengari Ocehan Saitan Jangan Jangan Didengari Saitan Kedada Guna Juga Bermaksiat Bermaksiat Sakakali Jangan Didengari Betobat Pian Sekuat Kuat Tahan Tahan Tegugur Pulang Betobat Pulang Apa Susahnya Betobat Jangan Didengari Saitan Ikan Rigat Ikan Kedada Guna Betobat Ikan Nah itu Tak harus dipahami Bujur-bujur Pahami Bujur-bujur Sampai Habib Mundir Bin Fuad Al-Musawa Mengistilahkan Jangan Engkau Bosan Bertobat Sampai Engkau Bosan Melakukan Mausiat Bisa Dipahami Jangan Engkau Bosan Bertobat Sampai Engkau Bosan Melakukan Mausiat Artinya Apa Sebejat Bejat Menusia Sejahat Jahatnya Manusia Ada Kena Sampai Kepada Titik Jenuh Titik Bosan Titik Inya Linguk Menggawi Maksiat Anda Keurang Bahadapan Ya Kadah Hendak Rajin Saban Malam Duduk Di Kopi Pangko Paham Lapian Kopi Pangko Masan Kopi Binian Basuh Ditampaha Kopi Pangko Ngeratnya Bila Cucok Pandirnya Kopinya Ditinggal Masukkan Ke Kamar Mencucok Pandir Saban Malam Orang Ini Bezina Saban Malam Pas Karena Titik Jenuh Orang Ini Linguk Sudah Main Bibinian Mulai Dari Langsing Sampai Lama Seikit Sampai Bahenol Sampai Bohai Sampai Semok Sampai Gaya Afrika Gaya Boli Gaya Amerika Gaya Spanyol Macam Macam Dirasainya Habis Bibinian Kayak Apapun Potongannya Dirasainya Nyenukar Bagi luang Habis Dirasainya Tiba-tiba Si lelaki ini Dapat titik jenuh Sampai kepada titik jenuh Dula Bagaimana ikan Bagaimana ikan Hendak Adanya Aku dulang Duh Huk Dabahari Itu Berarti Napa Inya Sampai Kepada titik jenuh Bosan Sudah Nah Disitu Bisa Mulai Taubat Nasohah Makanya Habis Mundir Tadi Jangan Bosan Bertaubat Sampai Engkau Bosan Melakukan Maksiat Itu Contoh Bosan Maksiat Tuh Huk Dabahari Main Baya Sudah Diandaki Berhadapan Hendak Lagi Lingu Dah Bisa Saban Malam Menjinit Bila Kada Menjinit Melimpok Limpok Selitar Tumat Habis Karing Limpok Saban Hari Saban Hari Saban Malam Kaito Taros Tidak Bila Rahatan Banyak Berduit Main Enakannya Gelepung Nah Mahiyot Sakau Kawan Wah Mahiyot Maka Kaya Itu Nyaman Saban Malam Kain Bila Kana Titik Jenuh Andaki Orang 2 Kilo Sabu Sabu Dihadapan Dhandak Gratis Jurang 2 Kilo Berapa Duit Dua Kilo Berapa Berapa Sama Berapa Tahu Karena Lain Pakaian Kita Nah 2 Kilo Larang Harganya 2 Kilo Gratis Jurang Habisakan Kedah Hendak Aku Lingodah Itu berarti Sampai Kepada Titik Jenuh Nah Disitu Bian Bisa Melihat Manusia Yang Bejat Kemudian Berubah Menjadi Ahli Taubat Ketika 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 Ahli Taubat Kedah Mustahil Nang Bahari Inya Manusia Paling Bejat Kemudian Hari Itu Inya Jadi Kekasih Allah Yang Maha Rahmat Kedah Mustahil Biar Bisa Melihat Orang Contoh Contoh Jaman Bahari Sikit Gambian Zaman Bahari Ada Manusia Nang Jadi Indung Perampok Siapa Namanya Fudail Bin Ayyab Indung Perampok Gawian Siden Tiap Hari Merampok Orang Tiada Hari Tanpa Merampok Diam Padang Tagah Karena Bila Ada Kapilah Berjalanan Turuni Siden Amas Duit ATM Dede Bahari Amas Duit Tunggangan Kayak Kuda Ontak Dan Lain Lain Serahkan Bila orang Kada Nyerahkan Selesaian Kayak Film Biri Prima Beri Prima Advin Bangun Banyak Musuhnya Perampok Bahari Bila Biri Prima Datang Matian Perampok Dihantam Film Biri Prima Bahari Jurusnya Banyak Tenaga Dalam Tenaga Dalam Bujuran Dasar Ada Pian Lam Masuk Ilmu Tenaga Dalam Kawah Awak Kita Serbujur Nah Musuh Jauh Kita Mainkan Jarak Jauh Musuh Supaya Kedak Bergerak Ganggem Tangan Main Main Akan Nah Jemusuh Kujul Kujul Kayak Ini Kita Menjarak Jarak Jauh Atau Musuh Menyerang Pake Parang Buka Kita Hantam Kayak Itu Hantam Jarak Jauh Jemain Ya Biar Main Puluhan Meter Asal Bisi Tenaga Dalam Masalah Kita Bisi Apa Ada Misal Awar Dalam Ada Haja Bang Tanaga Dalam Nah Dada Eh Itu Kami Bahari Bila Malam Kamis Pengisian Tanaga Dalam Bahari Tiap Malam Kamis Bermati Lampu Ada Lampu Subuting Benyala Tulisannya Allah Jadi Pas Sambil Maisyik Itu Guru Pandangi Lampu Tulisan Allah Iringi Setiap Kijip Lampu Buat Turuti Allah 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 Dalam Hati Karena guru Mentransfer Tawassul Panjang Tawassul Karena Sidin Transfer Bahasa 6 Bila Tawassul Bisa Tanaga Dalam Dada Ulan Kada Bisi Kenapa Guru Kada Bisi Karena Dipada Guru Awak Ikam Ini Masuk Jis Din Awak Ikam Ini Masuk Lain Awak Ikam Lawan Kekawanan Awak Kekawanan Ikam Mau Narima Jis Din Awak Ikam Ini Kayak Narima Bila Dibuat Tanaga Dalam Ini Artinya Kada Kada Kawa Ulan Baur Urusan Itu Kawa Jadi Di Panggur Di Bapak Ulan Ikam Ini Panjalan Ya Ikam Panjalan 2010 Si Din Bu Ucap Itu Ikam Panjalan Nah 2021 Tarasai Bejalan Bekuliling Bejalan Sampai Kenal Haji Tomat Gara Gara Bejalan Tahu Haji Tomat Tahu Hanya Itu Tupang Ya Allah Hujan Kha Bu Hujan Bu Hujan 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 Kha Ada Sudah Jeles Hujan Kha Hujan Protas Pertanyaan Kha Berg Timbul Hujan Di Mado Di Depart Di Di Pertanyakan insyaallah ada hujan gue, karena bila pion bulikan hanya ada hujan mana kisahnya tadi yuk kisah tanaga dalam tadi namunnya orang ada di sini tanaga dalam, nyaman memang tam jarak jauh musuh itu kan kemana layaunya ke situ kisah yuk jadi ke kisah tanaga dalam ini kemana layaunya tadi kisah perambok tadilah nah bujur, kisah perambok lalu pudail bin iyad ini sampai kepada titik jenuh jadi perambok apa penyebab beliau bertobat? disebut dalam kitab syarah ini ya penyebab sidin bertobat lantaran sidin jatuh cinta kepada seorang wanita nah inilah cinta cinta bisa membuat seorang menjadi baik dan bahkan cinta pun bisa membuat seorang menjadi jahat cinta jangan berani bermain cinta berani bermain cinta berarti anda berani bermain api ketika anda berani bermain cinta resiko akan anda hadapi dua bisa membuat anda menjadi tertawa atau justru membuat anda jadi sengsara dan kita menyadari cinta itu pasti ada di batang tubuh manusia hidup tanpa cinta bagikan hp tanpa kota hp gak ada debak kota nyanyok kawan-kawan buka youtube kada kawa wia kada kawa igi kada kawa jadi hidup tanpa cinta bagikan hp tanpa kota ya Allah kawan-kawan hidup tanpa cinta bagi taman tak berbunga itu rumah irama ampunnya ya kita bikin lah ungkapan-ungkapan baru gitu nah sekira ada perbedaan dengan rumah irama berani bermain cinta hati-hati biar tapi cinta ini bisa merubah orang jadi baik contohnya seperti yang terjadi kepada putail ini karena sidin jatuh cinta kepada bibinian kemanapun binian itu bergerak diiringi sidin itu orang jatuh cinta tuh kemana aja si bergerak bibininya diiringi pas bibini tadi berjalan masuk ke sebelah dinding di kuncinya putail diluar lalu mendengar orang membaca ayat quran dari sebelah dinding yang bibin itu ada disitu tadi ayat Al-Quran nya berbunyi apa leh timbul kada ingat ulun ayat quran nya yuk alam yakni lilladzina amanu antah sya'akulubuhum lidhikrillah itu ayatnya bahasa kita kayak ini ui orang yang beriman pabila lagi ikam hendak takutan wan Tuhan eh orang beriman pabila ikam hendak takutan wan Tuhan pas pudail mendengar itu getar piyan mendengar ngintuara indung perampuk menggetar kan anehnya menggetar mendengar sampai itu sidin sambil kaya antara sadar lawan kada bu ucap ya rab kadaan ya rab kadaan wahai Tuhan inilah saatnya ulun kembali kepada piyan mulai imbah mendengar ayat itu yang diawali gara-garanya jatuh cinta kepada bibinian sidin pun kemudian mencari guru dan bertobat kepada Allah sudah sidin bertobat indung perampuk riwayatnya bahari bertobat akhirnya namanya dikenal di seluruh penjuru dunia pudail bin ayat jadi wali kada berataan orang wali itu mulai lahir baik contohnya pudail indung perampuk baik ha kada mustahil indung lahong jadi wali kada mustahil berjelahong kada mungkin jadi wali mau muniah akun berbulik betobat makanya kita ini jaga muntung jangan coba-coba mahina orang belum tentu engkau orang yang engkau hina itu lebih jelek daripada engkau bisa jadi orang yang engkau hina dia wali di hadapan Allah hati makanya muntung jangan calungat beranai hija yang tapi banyak pandir melihat orang ahli mausiat doakan mudahannya bertobat siapa tahu bayainya bertobat ini aja diwalik laju pada seorang masuk surga kita dahulu bayakin dari hari kiamat dadah aku asapin nanduan kau aneh ya iyalah nombah hari nombok warung jabla itu iya tapi kan aku bertobat kau tukang sambati aku marah kau berdu di situ aku masuk surga berduh lho umum banyak kau aneh ya kada tarik aku aja banyak aku kada narima aja aku udah serenang kayak ini bagiannya jernyat nah jadi pada intinya apa ayo kita hati-hati dalam menjalani hidup ini agar jangan sampai tertipu daripada gudaan iblis dan gudaan syaitan inilah kira-kira yang ulang sampaikan minta ratu minta halal karena sikon tidak memungkinkan mudahan ulang sampaikan ada barakah dan bisa difaham mudah-mudahan nah hati semuanya panjang umur sehat walang afiat diluaskan rezeki nang halal kabul beratan hajat namana tahu mudahan lakas lunas namana belum kawin lakas kawin namana belum baanak lakas bisi anak nam sudah bisi anak mudahan anaknya pak asian salihin salihat mudahan kita beratakan hidup berkat selamat dunia sampai akhirat hidup beriman meninggal membawa iman amin ya rabbal alamin hadha minni walafu minkum wa ila hadratin nabi al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin rahmanirrahim mallika middin iya kan abudu iya kan astahirin surat al-mustaqib surat al-ladhina anam ta'alaihim ghayril mahtubi al-adhalin amin yuk 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 yuk